Peserta pameran di sini adalah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, Dekranasda, BUMN, maupun BUMD, dan Organisasi Pengembang Kebudayaan. Sekretaris Daerah Tabalong, Haji Abdul Muttalib Sanghaji, yang hadir meninjau stand pameran, memberikan komentarnya. Kami tadi juga sempat keliling untuk melihat seri Daerah Tabalong, yang ada yang mati, yang ada yang terdekat. Dan kita ada yang terdekat, yang dipamerkan, yang dipamerkan, yang dipamerkan. Memang ada yang terdekat, tapi saya nilai ini cukup baik, dan tentu saja harapan ke depan kita akan lebih baik lagi. Pekan Produk Budaya Indonesia 2016 dimaksudkan sebagai promosi pencapaian strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia melalui pemberdayaan potensi produk-produk kebudayaan nasional dan potensi kearifan lokal untuk pembangunan, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, demokratis, dan sejahtera di tengah-tengah pesatnya kebudayaan dunia. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rabu 19 Oktober 2016. Pembukaan Bekan Budaya Nusantara S.K.O.D.A.B. tahun 2006 secara resmi telah dibuka. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk acara pembukaan Pekan Produk Budaya Nusantara S.K.O.D.A.B. Baik, selesai. Selesai pembukaan, Puan Maharani didampingi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi mengunjungi stand-stand pameran di Pekan Produk Budaya Nusantara Expo dan Forum 2016. Dari Jakarta, TV Tabalong melaporkan.